Turut terdampak pandemi COVID-19, seorang perancang busana tema Prasetyo membuat program masker untuk kelingkungan terdekat. Tak semata mencari keuntungan, tema ingin pandemi segera berlalu melalui masker yang ia jual. Sebuah workshop di kawasan Jakarta Selatan ini mendadak mengubah jenis barang yang diproduksi sejak satu bulan lalu. Sebelumnya, workshop memproduksi busana pria, hasil rancangan tema Prasetyo yang juga pemilik workshop. Usaha tema turut terdampak pandemi COVID-19, dia tak lagi punya pendapatan. Putar otak, karena harus menggaji tiga karyawan, tema memutuskan membuat masker kain berbahan kambet. Kita harus peduli ke area terdekat kita dulu. Seperti kalau di rumah itu, apa namanya, security rumah, kemudian babysitter, atau sepupu, ibu kita bahkan, pakai atau enggak, itu semua kita harus edukasi dulu. Jadi dari yang terdekat, mereka akan menyebar, mengedukasi untuk lingkungan mereka yang lainnya. Jadi akan semakin meluas, gitu. Jadi itu program yang ingin saya buat. Dan di sini maskernya pun saya nggak ada brand sama sekali, gitu. Karena tujuannya memang bukan saya ingin terkenal atau apa. Tapi biar cepat semuanya selesai, kita beraktifitas normal, kembali ke memang main bisnis kita, gitu sih. Dipasarkan melalui media sosial, tema Prasetyo mampu memproduksi 100 unit masker kain per hari yang dikirim kepada konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Masker dijual 17 ribu rupiah per unit. Namun saat ini, karena permintaan membludak, konsumen harus mengantre 2 hingga 3 minggu. Daftar memesan masker sudah penuh hingga 16 Mei 2020. Di tengah pandemi COVID-19, tema tak semata mencari keuntungan. Ingin berkontribusi, tema memastikan konsumen yang memesan maskernya digunakan pribadi dan bukan untuk dicual kembali. Selain itu, tema menggratiskan ongkos kirim kepada konsumen yang berniat mendonasikan masker miliknya di kawasan Jakarta. Yulia Horisman, Trisabdo Aji, Jawa Post TV